Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Bikin haru, wanita ini langsungkan akad nikah di depan jenazah ibunya Sahabat sejuta kisah, tak dipungkiri hampir semua orang tentu menginginkan adanya pernikahan dalam hidupnya Terlebih dalam momen tersebut dihadiri oleh kerabat dekat mulai dari teman, keluarga, hingga kedua orang tua Hal ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pasangan pengantin Peri baru ini beredar sebuah video yang diunggah oleh akun tiktok atdistrayu Video tersebut memperlihatkan momen pernikahan yang dilangsungkan di samping jenazah sang ibu Kejadian ini pun sontak mencuri perhatian warganet Berikut kisahnya Meski telah memiliki tanggal yang sudah ditentukan untuk melangsungkan pernikahan Namun rupanya Tuhan memiliki kehendak lain Pasalnya sang ibu diketahui meninggal dunia sebelum hari pernikahan sang putri Perencana menikah 11 Juli 2021 Ternyata Allah lebih sayang mama 30 Juni mama meninggalkan kami semua Tulis dalam video yang diunggah pada Senin 5 Juli 2021 lalu Dengan segala persoalan yang ada Pasangan pengantin itu pun menggelar akad tika dihadapan jenazah sang ibu Tak hanya itu Dalam momen tersebut Terlihat seorang penghulu dan pengantin pria Tengah melakukan akad nikah Di tengah sang mempelai wanita yang sedang dirundung duka Dan harus akad di depan jenazah almarhum mama Semuanya masih seperti mimpi Tulis dalam video tersebut Video yang memperlihatkan momen pernikahan di depan jenazah sang ibu itu pun viral Bahkan hingga tulisan ini dibuat Video tersebut telah ditonton Lebih dari 600 ribu Dan mendapat beragam komentar dari netizen Semangat kak Itu tandanya yang kuasa Memilih ibumu untuk melihat bersama Allah Tulis at Nikki Mama akan meninggal Karena mama anda yakin Anda sudah bersama laki-laki hebat Dan mau bertanggung jawab kepada anda Timpal at Y1233 Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami